selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Hadis Udawi Hadis Al-Rabi'ah Asyarokan Kaping 14 Al-Hadis Udawi Hadis Al-Rabi'ah Asyarokan Kaping 14 Ilas Ikungan Anas bin Malik Saking Anas bin Malik Rahdi Allah Ta'ala Al-Hadis Udawi Hadis Al-Rabi'ah Asyarbok Al-Sawqa' Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kona toh iku ingata seumat Insul Hisabun Udawi Hisab wakala mongkonunin jawab soko malaikat Jibril naam iyo ngalayhim iku ingata seumati Hisabun Udawi Hisab ghoiro adibakrin sa'liane Abu Bakar RA Sya'lahu ta'ala anhu, la'i sa'ora ono iku ngalayhi ingata se' Abu Bakar apa kisah sinfisad yukalu dian ngendi kake lahu maring Abu Bakar, apa kandian ngendi kake yaa ababakrin hai Abu Bakar, udhukul melebuwa soko siro aljanata in suwargo wakala mongkonulingan tiko soko agubakar la'i sa'ulu ora melebu soko insun aljanata in suwargo hatayatukulah sehingga melebu ma'i sartani insun soko man wong ahad bani kandemen soko man in insun tiga rib dunya indalem beso dunyo atau indalem dunyo ala hadha iku ingata se'ikilah hadis hikaya tun Udawi hikaya atau cerita bi isna di muttasilin kelawan bi isna di piro piro sanat muttasilin kang sampe atau kang ketemu ila anas bin malik maring anas bin malik rati Allah hu ta'ala anju kolangen tiko soko anas kuna ono soko kito iku julusan piro piro wongkang lumbuh lumbuh nindan nabi in dalem san bine kandim nabi ngalaihi salam ila akbala ila akbala dumadaan madab ngalaihi ingata se'ik kandim nabi soporo julu wong lana min as hadihi sakin piro piro sahabate kandim nabi kuasa ohu hale utawi kempol lorone rojul iku tas kobani gubrat iku tas kobani gubrat karone gubrat atau? gubrat nanti ya? apa? berlumuran iku tas kobani berlumuran karone daman inggeti pakola mongkonuli ucap soko pakola mongkonuli ucap soko pakola mongkonuli ngendhiko soko anas kandim nabi alaihi salam maiku oko hada utai iku tas kobani kola mongko ngendhiko semokola mongkonuli ngucap soko rojul ya rasul lallah hai kuski rasul ya rasul lallah hai kuski rasul inisak buhune insun iku maratu liwat soko insun di kalbiati bulanin liwat tetemu pelawan asune bulan bulan ya bong udah disebutkan al-munafiki al-munafiki sifatnya bulan kan munafi panah hasad ni mongkonuli nyokot opo asu ni ingingsun yakni narpake soko insun hotdot ni nyokot opo kalbah kalbah asu kalbah di bulan ni ingingsun pakola mongkonuli gawu soko annafiyu alaihi salam kanji nabi alaihi salam ijlis lumbu soko siro wajalasa mongkonuli lumbu soko rojul bayna yadai nabi in dalem antarane atau in dalem ngersane in dalem antarane ngersane kanji nabi sallallahu alaihi salam bala makana mongkon semangsane dinemu bala makana mongkon semangsane dinemu opo mongso bakda sangati in dalem sakwisnya mongso id akbala dumadaan madep sokoro julul wonglanang akorukang menek min ashabihi saking piro piro sahab dhati kanji ngabi wasa pohu halai utawi kem kolorone rojul ikutas obani gubrat karone daman inggetih kakola mongkonuli ucap soko rojul ya rasul ya rasul hai kusti rasul ini sahtuhune ingsun ikumarortu liwatan soko ingsun dikal bati fulanil tetemu kelawan hasune fulan al munafiki sifate fulan kakang munafik fa nah hasyatni mongkonuli nyokot apa kalbati fulan apa kalbati fulanin ini ingsun fa nah doh fa nah doh nah doh itu pake fa nah doh mongkonuli mreka tani soko kanji ngabi ngalai sholatu wassalam pakola mongkon gawu soko kanji ngabi li ashabihi maring soha batik nabi halimu nekakno siro in ingsun ahlimu nekakno soko siro bingah kelawan ingsun ilaha dihilkan batik marim ikila asuh hatta naqtulaha sehinggo mateni soko ingsun ing asuh maka kamu mongkonuli ngadek soko maka kamu mongkonuli ngadek soko maka kamu mongkonuli ngadek soko ashab kulu humya sekabene ashab fahamalah wa hamalalan gowo soko kulu wahidin saben saben wong suisi saifahum gowoing padane kulu wahid falamma atauhah mongko semangsane tokoh soko ashab falamma atauhah falamma atauhah mongko semangsane tekoh soko ashhat in kalbah falamma atauhah mongko semangsane tekoh soko ash'ad ha in kalbah dikulanin Wa roh wa Wa aroh da Wa aroh du panjang Lan podo ngarepake sopoh ashat Ayadribu ha Inyento ngebuk sopoh ashat In kalbah Bisuyu fi kelawan piro-piro pedang Wa ofat Mongko mandeg Opo Kalbah atau asu Baina yadayi rasulillahi Ingalem antarane Ngerasane ibu si rasul Sallallahu alaihi wa sallam Wa kolatlan Ngendi kolang ucap Opo Kalbah Bilisanin fasihin Kelawan lisan kan fasih Tolikin Kan lancar Latak tuluni Ampun mateni Panjenengan in insun Ba ini mongkosak Tuhune insun iku mu'min Natun asukang iman Bilahi kelawan Gusti Allah Wa rasulihi Lan utusane Allah Bakola mongkodhawus Soko kandini nabi Ma Utawi opo Ikulah kakak Dua siroh Nahasat nyokot Eh nah Nahasti Nyokot Soko siroh Hal Dainir Rojulaini In ikilah Wong lanang loro Bakola Mongkodhawus Ngomong Ngomong Opo asu Ya rasulullah Hai kusti rasul Ini Saktuh Hune insun iku Kalbatun asuk Makmu Ratun Kandir Perintah Dan Perintah Bian Bian An hassa Kelawan Yento Nyokot Soko insun Man Nyokot Ingwong Sabah Kang Miswi Soko man Ababakrin Ing Abu Bakar Wa Am Wa Um Wa Umar Lan Umar Raudiallahu Ta'alangan Umar Ola Mongkodhawus Soko An Nabi Yukan Nabi Alaih Ya hadani Hai Wongloro Rajul Maus Yang dicokot Sampolnya Asu Am Atas Ma'ani Onoto Orak Rungu Soko Siro Loro Main Barang Main Opo Tak Kulukan Ngomong Opo Alkal Batu Asu Ola Mongkodhuli Ngucap Soko Rasul Ya Rasul Allah Hai Kusti Rasul Inna Satu Hune Insun Iku Kuna Soko Insun Iku Taib Bina Biro Biro Wongkang Toba Bila Allah Hita Ala Maring Kusti Allah War Rasul Hilan Udus Kusti Allah Wal Hamdu Dari Sekar Bine Puji Igu Lillahi Gagung Kusti Allah Hadis Yang Nomor 14 Hadis Yang Nomor 14 Diceritakan Dari Anas Bin Malik Raud Allah T Allah Iltako Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jibro Ila Alayhi Salam Rasul Allah Bertemu Atau Mengadakan Pertemuan Atau Rasul Allah Bertemu Dengan Malaika Jibril Rasul 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 Menanyakan Kepada Jibril Apakah Umatku Besok Akan Dihisat Fakul Fakul Na Iyo Malaika Jibril Menjawab Iyo Nalaihin Hisabun Wer Abi Bakrin Laisa Alehi Hisabun Na Na Amalih Hisabun Iya Umat Panjeningan Ngesuk Iku Arab Dihisat Kecuali Abu Bakar Radiyallah Duhanku Laisa Alehi Hisabun Abu Bakar Itu Tidak Dihisat Berarti Hanya Abu Bakar Besok Yang Masuk Surga Tanpa Dihisat Nah Bagaimana Dengan Putra Rasul Bagaimana Dengan Sucu Rasul Bagaimana Dengan Mantu Rasul Itu kan Keluarga Beda ya Keluarga Ini Umatnya Nabi Berarti Selain Tadi Itu Kapid Hisab Arab Dihisat Terus Ya Terus Begini Yukol Lahu Dikatakan Kepada Abu Bakar Saat Abu Bakar Itu Apa Di Di Arah Rahmasar Yaitu Di Saat Manusia Pada Dihis Dihisat 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 senyartani insun wong wong sing nang dunia ikut seneng karo aku ikut kudu nyartani insun abu bakar itu tidak mau surga sebelum orang orang yang mencintai abu bakar saat di dunia mencinta mencintainya jadi abu bakar iku milih aring wong wong sing mencintainya supaya menyertai dari hadis ini itu ada cerita cerita dengan sanat yang sampai kepada Anas bin Malik r.a qalakunna julusan inda nabi alaihi salam idha akbal idh akbala alaihi rajulun min ashabihi wa sallahu tasqobani daman jadi saat kami kami duduk bersama anjing nabi bersama rasulullah tiba-tiba ada seorang seseorang atau seorang rajul dari sahabat nabi datang dalam keadaan betis kedua betisnya itu berlumuran darah berlumuran darah lalu kanjeng nabi itu bertanya kenapa betis kalian itu kenapa kola ya rasulullah ya rasulullah ini maradul bikalbatin fulanin munafikin fanahasadni yakni hodotni saya saat lewat berjumpa dengan anjingnya seseorang yang munafik anjing itu mengigit saya kola nabi sallallahu rasul ijlis duduklah sini bajalah sabene ya daya duduklah di samping saya balamakana baktas saatin begitu juga setelah tidak begitu lama tiba-tiba ada seorang yang menghadap lagi kepada rosul dari sahabat nabi wasakohu taskobani begitu juga betis kedua betisnya kedua kempoleh iku berlumuran dan fakola ya rasul Allah fakola ya rasul ini marotu di kalbatin begitu juga rasul itu apa mengatakan ya rasul saya lewat bersumpah dengan anjingnya seorang yang munafik dan anjing itu menghigit saya saya panah itu akhir yang juman adek fakola li ashabihi halimu binah ilah hadil kalbah hari sahabat yang juman para sahabatku halimu binah ilah hadil kalbah ayo kita bersama-sama apa kuoleti atau mendatangi anjing hatta naktulaha hatta naktulaha sehingga kita membunuhnya fakomukulluhum sahabat berdiri semua wahamalakullu wahidin sahabahu dan masing-masing membawa pedang pedangnya falemah al-tawha wa'arodha wa'arodhu ayyadribuha saat apa sudah sampai apa saat sudah sampai di hadapan anjing itu hendak memukulnya dengan pedang wa'ofat bainayadhi rasulillah hissalam anjing itu mendatangi rasulullah di depannya anjing itu bisa berbicara dengan lesan yang fasih apa yang diucapkan anjing itu jangan kalian itu membunuh saya karena saya ini adalah anjing yang beriman kepada Allah dan rasulnya fakola malik fakola maka rasulullah berkata kenapa kalian itu menghigit kedua orang ini anjing itu berkata kepada rasulullah ya rasul saya ini anjing yang diperintah untuk menggigit orang yang misuih maling abu bakar dan om misuih ngerti misuih misuih itu orang yang mengatakan jelek kepada abu bakar dan om bahasa misuih misuih itu apa ya apa ngomong eleksi apa ya bangsa asuk ini yang bakar ini ada bahasa jiancuk 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 misuih itu apa mengatakan tidak baik mengatakan tidak baik kepada abu bakar dan om umar man sabba al-bakar anjing itu diperintah siapa yang memerintah tentu saja disitu digerakkan oleh Allah diperintah oleh Allah kala nabi sallallahu alaihi sallam ya hadani ama tasma'ani matakul kalbah hai kedua orang itu ditanya hai rajul apakah kalian tidak mendengar apa yang diucapkan oleh anjing ini oh lah ya maka menjawab kedua rajul tadi kedua orang itu kepada rasul ya rasul inna kunata ibina kami telah bertobat kepada Allah dan rasul nya nah ini jadi mengatakan jelek atau bahasa indonesiannya misui siapa ya mencaci mencaci maki mencaci maki jadi orang yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar orang kedua orang itu Allah mengutus anjing supaya menggigitnya anjing itu bisa berkata dengan bahasa yang fasih dan jelas tur lancar nah sahabat rasulullah itu diperlihatkan di depannya ada anjing yang bisa berbicara dengan jelas pakai bahasa Arab ini misal kita itu adalah santrinya para ulama santrinya para kiai kiai yang anda lihat itu belum pernah memperlihatkan yang demikian asun ya bisa kaya tahu apa saya ngomong kencot kamu mengerti kan kamu kencot kamu lara kan orang ngerti ini kita ngomong jangan kenah aku diperintah ngomong kenah banget ini Masya Allah mulanya saya ujar kebencian itu justru kadang lagi marah Indonesia lagi akut dengan penyakit ujar kebencian seorang tokoh besar seorang tokoh agama sekarang sudah tidak pergi lagi mengatakan perkara atau mengadu gomba umat mengatakan kepada pemimpinnya mengatakan kepada saudara-saudara sesama muslim itu berkata yang sangat kasar ini berbahaya sekali kalau dulu mungkin mereka sering sekali digigit kalau zaman Rasulullah tapi saat ini karena itu ya ditunggu bahaya balam ditunggu dikora tobat ditunggu esok dikocok 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 termasuk mulanya dikocok Abu Bakar itu termasuk Wong Sing pertama kali masuk surga tanpa didis dan Abu Bakar orang gelam orang surga orang gelam moh akulah berarti aku kudu dibatiri kalau wong sing gemen kalau aku yaitu Abu Bakar bentuk gemen itu kepriwe saya kini Abu Bakar kita itu paling sehingga harus mengenal sejarah Abu Bakar Abu Bakar As-Sidik Abu Bakar As-Sidik itu orang orang yang benar-benar As-Sidik itu orang yang benar-benar benar-benar imannya bahkan ada diceritakan imane Wong Sejagat dibimbang karo imane Abu Bakar esik abot imane Abu Bakar seliane kanjeng kanjeng ini imane Abu Bakar termasuk iman sing sangat kuat Al-Hadisu Tarih Hadis Al-Homis Sahasara Kangkaping Limolas Ngan Sufyan Saking Sufyan Ngan Sufyan Saking Sufyan Naman Saking Wong Saking Akan Kerungu Sopoman Min Anas Bin Malik Saking Anas Bin Malik Rati Allah Ya Kulu Hal Yang Dikos Sopo Anas Kola Dau Kola Nanti Kosintun Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Inna Aqmalal Ahyai Sahtuhune Piro-piro Ngamale Wongkang Urib Ikutuk Rodu Den Pentoh Ake Obo Aqmal Ngala Nasyah Irihim Ingatase Ponco Wange Ahyya Wange Abai Him Lang Ingatase Piro-piro Babake Ahyya Minal Amwa Disabing Piro-piro Wongkang Mati Baingkana Mongkolamon Ono Obo Ngamal Iku Khoerun Bagus Hamidu Mongkobodomuji Sopo Hamidu Mongkobodomuji Sopo Amwat Wallah 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 Amidu Waingkana Mongkolamon Ono Obo Ngamal Iku Khoerun Bagus Hamidu Mongkobodomuji Sopo Amwat Wallah Wallah Sopo Allah Wallah 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 Ampun Mateni Tuhan Hum In Ahyya Hatta Tahdiyah Hum Sehingga Nuduhake Hum In Hatta Tahdiyah Hum Sehingga Nuduhake Tuhan Hum In Ahyya Hidayatan In Hidayah Bakola Mongkonuli Dawus Sopo Kanjin Nabi Hadis Yang Nomor 15 Hadis Yang Nomor 15 Dari Sufyan Dari Anas Bin Malik Rati Allah Tahdu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersadar Sesungguhnya Amal Amalnya Orang Yang Hidup Itu Akan Sampai Ala Asya Irihin Kepada Teman Kepada Kancar Wang Berarti Teman Teman Akrab Teman Teman Temannya Kepada Keluarganya Ngalak Wala Abayhim Juga Akan Sampai Kepada Kedua Orang Tuanya Yang Sudah Mening Ngal Lewong Ulit Ikut Tekan Saat Kita Berbuat Hadis Ini Hadis Apabila Orang Yang Masih Hidup Melakukan Satu Kebaikan Hamid Maka Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Memuji Kepada Al Wastaf Siru Lam Bungah Artinya Rasanya Bung Bungah Saat Orang Yang Sudah Mati Melihat Orang Dari Keluarganya Dari Anak Anak Atau Dari Teman Teman Baiknya Ikuko Melakukan Satu Kebaikan Maka Ahli Akubur Atau Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Memuji Kepada Al Alhamdulillah Dan Merasa Bahagia Wastaf Sir Fa Iyaro Wero Dalik Dan Apabila Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Melihat Sebaliknya Yaitu Melakukan Keburukan Melakukan Kejahatan Olu Maka Orang Orang Yang Sudah Mati Itu Berdoa Ya Allah Jangan Engkau Matikan Orang Yang Masih Hidup Jangan Matikan Dulu Sebelum Engkau Memberikan Hiday Jadi Nangkono Kukur Orang Balas Ele Jadi Saat Kita Melakukan Satu Aktivitas Melakukan Satu Amalia Kegiatan Yang Baik Mereka Bahagia Mereka Memuji Kepada Allah Saat Kita Melakukan Satu Dosa Melakukan Satu Kejahatan Yang Dilarang Oleh Allah Itu Merasa Sedih Merasa Sedih Merasa Sedih Artinya Punya Efek Dewik Iki Nandunya Apa Yang Dilakukan Berefek Kepada Orang Yang Sudah Mati Melas Baik Bapak Dulu Melas Banget Nek Dewik Sampai Melakukan Satu Kejahatan Iku Dalam Keadaan Satu Bapak Bapak Tire Pada Seneng Dewik Ngelamun Baik Meneng Baik Kenapa Kok Ngelamun Iyo Kay Apa Keluarga Melakukan Satu Hal-hal Yang Dada Dosa Melakukan Dosa Ini Dan Sebagainya Bismillahirrahmanirrahim Fak Dau Sopo Kanjing Nabi Alayh Salam Yuk Da Lak Yuk Da Ngelara Ake Yuk 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 Da Den Lar Ake Yuk Da Den Laranilah Den Larani Sopo Al-mayitu Mayit Fikobrihi Dalam Kuburan Mayit Kama Yuk Dako Oleh Den Larani Sopo Sopo Mayit Fikayat Ih Dalam Kuri Pemayit Kuri Pemayit Mayit Jadi Yang Sudah Mati Itu Apa Tersakiti Tersakiti Oleh Orang Yang Masih Hidup Sebagaimana Orang Itu Disakiti Saat Masih Hidup Jadi Kita Itu Melakukan Satu Perbuatan Yang Apa Melakukan Perbuatan Jelek Melakukan Percorosing Elek Sama Saja Kita Sedang Menyakiti Orang Orang Yang Sudah Mati Dari Keluarga Kita Khususnya Untuk Gila Mak Ida Ul Mahit Gila Dan Nen Dikake Mak Iku Opo Ida Ul Mahit Uta Wink Nara Kake Mahit Katakan Kenapa Kok Bisa Menyakiti Mahit Orang lakoli dosa sopomayit Damban ing dosa Walayatana zaung ulang ora Persulayaan sopomayit Walayu khasimulan Orang madoni sopomayit Ahad dan ing Wamswiji Walayu jilan orang laraake sopomayit Jaron ing tetanggo Illa anaka angin Iku in nazakta Lamon persulayaan sopomayit Lamon perlawanan sopomayit Padu sopomayit Ahad dan ing wamswiji Laguga mongko wajib Opo ayas Opo ayas Opo ayas timaka Yento miswi Sopo ahad in siro Wawaliday ka'lan in Wawalara siro Rasulullah Mengatakan bahwa Sesungguhnya maib Itu di dalamku Sudah tidak bisa melakukan dos Dan tidak bisa Apa Berselisih Juga tidak bisa Bermusuhan kepada seseorang Juga tidak bisa Menyakiti Satu dengan yang lain Di alam bar Barjah Illa anaka in nazakta Ahad dan labuda Ayas Timaka Liwawaliday ka Kecuali Sesungguhnya kalian itu Saat melakukan satu Karotonggo Iku bermusuhan Terus Melakukan satu Perbuatan-perbuatan Yang melanggar Aturan agama Maka Sama saja Orang itu Sedang Menyakiti Kedua orang Orang tua Sebab itu Sorat tambah Oleh Soalnya Konidus Tapi Perasaan Atili Iku Rohnya itu Merasakan Sekali Bisa Bayuk Dayani Bayuk Dayani Mongkot Dan Lara Ates Soko Orang tua Lorosiro Ngindal Isai Ngindal Menalikane Dan Ala Aken Jadi Saat kita Melakukan Hal Yang Orang Tuwanya Iku Juga Nangka Iku Bagaikan Disakit Sakiti Waka Dali Kalan Koyok Mengkono Mengkono Ngelara Aken Yufar Yuf 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 Rohani Far Roh Yuf 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 Rohani Den Bungah Hake Kadalika Koyok Mengkono Dilarakan Yuf Rohani Den Bungah Haken Sopo Wali Daeka Mindal Iksan Den Bagusi Begitu Juga Orang tua Atau Kedua Orang tua Atau Mbah Kita Itu Akan Bahagia Saat Kita Itu Berbuat Baik Baik Sopo Sabit Albanani Almak Biro In Biro Biro Kuburan Kulalai Latil Jum'ati In Dalam Wengine Dino Jum'ah Wakanal Ano Sopo Sabit Albanani Iku Yuna Jum'ah Sopo Sabit Albanani Biro Biro Saygir Tuna Old Sopo Sabit Albanani Diceritakan Bahwa Sabit Albanani Itu Ziarah Kubur Di Malam Jum'ah Dan Munajat Sopo Muna Jat Kepada Allah Sampai Waktu Sud Pun Bakanalan Ono Bakanalan Ono Eh Bakanalan Ono Sopo Sabit Albanani film munajati ing dalem munajate iku fatana asa ngantuk soko sabit al-banani waro ala ngimpi soko sabit al-banani film manami ing dalem turu ngimpi anna ahlal kubur sahtuhune penduduk kubur kul kulihim ya sekabiannya penduduk kubur iku koroju bodo metu soko penduduk kubur bermingkuburikim saking piro-piro kuburane ahli kubur diaksani siabi kelawan bahan luwik bagus-bagusnya pakaian wa abiyadil wujuhi lanluwik putih-putih wajah maksudnya putih wajah itu menunjukkan berseri-seri atau bahagia wajah amongkon li tepok liku li wahidin kade saban saban wongsi wijimin saking ahli kubur obo ma'idatun rampadan ma'idatun rampadan ngerti makanan yang macamat setampak pernah-pernah panganannya rampadan apa itu ma'idatun ya ya bidangan lah apa ma'idatun jikan ya harus mana ya min alwani ya benar min alwani to'ani saking piro-piro warna-warnanya pangan panganan wakanalan anu ikubayinahum indalem antaranya ahli kubur soposa gunwong anam musfarul wajahi kang kucetra ini eh mungkubayinahum indalem ma'idatun 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 am'idatun ma'idatun ma'idatun bahresman di ceritakan Jadi Sabit Al-Banani itu Ziarah kubur sampai Waktu pagi munajat kepada Allah Waka nafil munajati Fatanah asa saat Saat munajat Rasa ngantuk Menghantuinya Akhirnya tertidur waro afil manani Melihat di dalam mimpinya Sesungguhnya ahli kubur Seluruhnya itu keluar Keluar dari kubur Dengan menggunakan Pakaian yang bagus Wajahnya berseri-seri Wajah ahli kuli wahid di ma'idadun Dan datang kepada masing-masing Masing ahli kubur Itu parasmanan dari macam-macam Makanan Dan diantara Ahli kubur itu ada seorang Pemuda yang wajahnya pucat Rambutnya itu Tidak apuran Hatinya susah Pakaiannya itu Combang-camping Kepalanya Kepalanya Ditundukkan Sambil Mengeluarkan Aiman Balam ya'tilahu ma'idadun Dan tidak ada yang datang Apa Tidak ada Yang memberi atau datang Kepada pemuda itu Makan Makan atau ma'idadun Kepalanya Kepalanya Dan ahli kubur kembali Kepada Alamnya atau kuburnya Masih-masih Bahari Hli kubur kembali Masururi Tidak ada yang Tidak ada yang Bunga-bunga Kedak ada yang Yang menurut silah pemuda Aesan khaleputus asa tengklo korebalik karo teklak 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 lehambutek kowal dawur pambine elek karo nangis kasih bahan-raikum Aesan khaleputus asa eh kasih bantul eh susah mahmuman tegesa susah eh fasa alahu mongkonulit akon huin sabun sopo sabit al-banani yaitu sabit al-banan dengan halihi saking tinggaya sabun sabun apa pemud-pemuda wakolalan ngucap soko sabit al-banani ya fata hewong nom man iku soko antautawi sirok kalian itu siapa bainaha ulai diantara ahli kubur kalian itu siapa diantara ahli kubur kita konegno wahum utawi sabun iku wajadul wahum utawi ahli kubur iku wajadul ma'idata iku wajadul podonemu soko ahli kubur al-ma'idata in parosmanan kalian itu siapa nah terus nangkono mereka mereka itu pada kita mendapatkan makanan kalian kok kembali dalam keadaan tidak membawa apaan waroja ulan podombali soko anikubur masrurina halih podo bunga kabe falam yaktilang ora tekolah kikadul laka kabe siro okoma idatun panganan sedakan kalian itu tidak ada yang mengirim makan waroja at-mengkonduli faroja talan bali soko siro aisan halai putus asa minamma idati sakit rampah dan kalian tukulan dalam keadaan putus asa tanpa membawa makan wakanta mahmumun ma'zunun wa'anta udai siro iku mahmumun susah ma'zunun tegesa prihatin fakola ma'konuli mengucap sabun ya imaman muslimi imame wong muslim ini saat itu ingsuni kuharibun membara bernahum indalam antaranya ahli kubur kami adalah orang yang menghumbara diantara ahli kubur lain seorang yang ingsuni kuharibun yang berlaku noturi sedangkan kami itu tidak ada yang mengingatkan untuk berbuat baik dan tidak ada yang mengingatkan untuk mendoakan walahum 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 sedangkan mereka itu mempunyai anak-anak yang soleh kerabat-kerabat yang soleh yang mau mendoakan mendoakan walahum 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 maka kebaikan itu sampai kepada ahli kubur juga sampai pahalanya sotahkoh kepada mereka sedangkan kami adalah laki-laki yang pernah berhaji dan kami itu mempunyai ibu dan kami itu menuju kepada haji saat kami itu masuk di hadal misri yang dalam tanah mesir putar mesir jarok mengkollumaku mengatakan sehingsun apa khukmullahi ta'ala hukumiku sida Allah ta'ala fakat tentuani sida Allah telah datang kepadaku keputusan Allah yaitu aku mati saat dalam keadaan haji atau menuju ke mesir akhirnya ibu saya itu menguburnya disitu akhirnya ibunya itu nikah dengan orang mesir dan ibunya itu dan ibunya itu dan ibu saya itu lupa lupa terhadap saya anak satu-satunya misalnya dan tidak mengingat saya itu untuk mengirim doa dan saudara saudara wah ini asun mahmumun sehingga sungguhnya kami itu sangat putus asa dan sangat bersedih dikuli waktin in dalam saban-saban waktu wahinin lam mongso setiap saat dan waktu ku sayitu dalam keadaan sedih dan putus asa ku sayasa fakat lamongkondulingin dikosokosakit al-banani yaa fatahe wong anam akbirni berilah kabar kepadaku awih ngerti soko siro ingin sun ngan maudini walidatika saking panggonane ibu siro ngan maudini walidatika saking panggonane ibu siro saking panggonane ibu siro ngan maudini ngan maudini walidatika saking tempatnya ibumu tolong saya kasih alamat dimana tempat ibumu tinggal fa'akbaroha mongkonduling awih khabar soko sabun haing fa'akbaroha mongkonduling subabih awih khabar soko ing sun ing sabit al-ban al-banani wangan halika langsaking tingkai langka adani siro akhirnya memberikan memberitahu kepada sabit al-banani tempat alamat ibunya yang sudah menikah lagi di mesin di mesin dengan halidat dan juga keadaannya seperti apa wakala mongkonduling mengucap soko rojul atau sabun ya imam muslimina hai imam mewong islam ia utawi ibu ia utawi ibu ingsun ikufi mahlati kaza indalong kampung mengkene wafi darika jalan indalong desa mengkene wakakbir mongkonduling awih khabar wakakbir mongkong awih khabar soko siro ing ibu wakilam tak wakilam tusoddik wakilam tusoddik mongkong lamon orang ngandel atau orang benerake soko ibu kain siro fakul mongkong ucap soko siro lah maring ibu ibu saya itu ada di kampung ini ada di daerah ini tolong sampaikan kabarku tentang keadaanku saat ini di alam kubur begini begini wakilam tak sedak kak ma apabila ibu kok tidak percaya katakan begini caranya fakul lah katakan 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 sesungguhnya di saku ibu itu ada seratus miskol ada seratus miskol miskol atau seratus duit seratus miskol min viddotin min viddotin mirosin saking seloko warisan saking perak waharta waris warisan min abihi saking bapake sabun ngomong nak nanti kalau ibu tidak percaya katakan katanya anak ibu yang sudah meninggal yang sekarang keadaan itu mengenaskan mengatakan dulu itu disakunya bapak ada uang seratus miskol sebagai seratus uang perak sebagai waris warisan dari bapaknya wahu wakutawimi ah ikuh hak kohu hak sabun tasot tasot tusot tikuka tusot dikuka tusot dikuka mengkau benerake sokong mengkau percaya sokong ibune insiro bihadilang alamati nanti ibu ibu insyaallah akan percaya akan membenarkan dengan alamat alamat itu karena alamat itu yang tahu cuma saya dan ibu kalam ma'ata mengkau semasa tegok sokong sabit al-banani watola balan boleh sokos sabit al-banani walida walida tahu yang ibune sabun wawajadaha mengkau nemu sokos sabit al-banani yang wong tuane sabun wawajadaha mongkonduli ngabarake sokos sabit al-banani in sabun keadaannya sabun ngan wawajadaha saking anak saking anak wawajadaha mongkonduli awes habar sokos sabit al-banani ha in ibune ngan wawajadaha saking anake ibune saking anake ibu wanganil matakili lan saking piro-piro miskol al-alati masakil vijay piha kan tetep masakil ingsake ibune bahusia mongkonduli semabut sokong alal marati wawajadun mau ibune balam mahafakot mongkonduli waras siuman terus salamat salamat mongkonduli masrah hake sokong ibu ni atam miskol ingsatus miskol ilayah disabit al-banani maring astone sabit al-banani saat mendengar ceritanya sabit al-banani menceritakan keadaan anaknya di dalam alam kubur begini menceritakan tentang bahwa uang yang seratus miskol itu ada disakunya bahwa itu adalah bagian daripada warisannya anak anak percaya percaya lho kau tahu yang demikian akhirnya semabut setelah siuman sadar aku menyerahkan seratus miskol kepada sabit al-banani saya menyerahkan uang ini kepadamu jadi itu supaya disodokokan uang yang seratus miskol itu untuk ganjarannya disampaikan kepada anaknya bahwa kodaha mongkonuli nampani soko sabit al-banani haing status miskol bahwa kodaha mongkonuli nampani haing status miskol soko sabit al-banani sabit al-banani wata sodakolan kawesodako soko sabit al-banani liajilihi krono aray ibnun krono anek mau balam maka balam kanat ya mongkos masanya dinemu okolayat ujum hati dina jum wadah hafalan budalan soko sabit al-banani sabit al-banani fiziarotil ikhwani hinggalan ziarof bero-bero sedulur panah isha mongkonuli ngantuk soko sabit al-banani baru mongkonuli ngimpi soko sabit al-banani kamaro akoyole ngimpi soko sabit al-banani fil awali hinggal mengimpikan pertama wa sabu halai utai wong anam iku biaksani siyapi kelawan duih bagus bagus sebagian wa jadi begitu setelah duit itu diserahkan kepada sabit al-banani setelah disedekahkan uang itu biasa malam jum'ah sabit al-banani siarah lagi terus akhirnya saat munajat kepada Allah apa ngantuk sampai ketur sampai keturan terus ngimpi sebagaimana ngimpi yang pertama itu melihat sabun itu dalam keadaan atau pemuda itu dalam keadaan luar biasa pakaiannya itu bagus wajahnya berseri-seri hatinya gembira pakola mau kamu mengucap sabun imaman muslim imam muslim rohim maka muki-muki melasih kain rohmati atau melasih kain panjenengan sopala kustawa kama rohim tani kaya oleh merasif kama rohim tani kaya oleh melasif panjenengan ing semoga Allah merahmati panjenengan sebagaimana panjenengan mengasih kepada kami ini sangat jelas sangat jelas bahwa dari cerita tersebut kedua orang tua kita itu juga akan disakiti saat kita itu berbuat jel le bayat rohani lankodo bunga sopo wong tua loro ngindal isan nenele kane den bagu sakhe begitu juga orang tua akan merasa bahagia saat kita berbuat berbuat baik ini hadisnya so ini perlu diketahui orang-orang yang mengatakan bahwa istilah pahala tidak sampai ya biar mengatakan ya mencurnabai tuling rasak nadewek mkonek wismat pahala tidak sampai dari anaknya tawasun membaca Al-Quran terus pahala disampaikan kalau tidak sampai ya akan merasakan sendiri maka keyakinan mereka itu justru akan membahayakan kebahagiaan kebahagiaan mereka maka kita itu harus beriakin karena ini adalah dari Rasulullah dan kita itu yakin apa yang disampaikan Rasulullah itu benar adanya kita sebagai orang yang masih diberi kesempatan hidup ya berhati-hati berhati saat kita melakukan satu burukan maka istighfar istighfar tentu saja itu adalah bentuk daripada topat topat itu adalah perbuatan baik saat topat ya langsung wong Tuhan darah sabung bunga kok susah wong Tuhan temen kalau dulur kalau congkrah itu juga akan berpengaruh besar terhadap kedua orang kalau dulu biasa kalau anak congkrah itu akhirnya merosok akhirnya obat saling maafkan insyaallah wong Tuhan yang nangkat lagi ampun amin amin assalamualaikum warahmatullahi anugam 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 anugam